Edith Karne di warga desa Ngangu, Kejamatan Kota Kabupaten Kudus, menemukan bunga bangkai di pekarangan depan rumahnya. Bunga jenis Amorpopalus pelnifolius dengan tinggi dan diameter 40 cm ini ditemukannya pada hari Kamis malam. Dirinya mengaku bunga bangkai yang ditemukan sudah tiga kali tumbuh di pekarangan miliknya dengan interval yang berbeda. Pada awal kemunculan bunga bangkai di pekarangan rumahnya pada tahun 2013, 2018, dan di tahun ini. Dirinya tak menyangka bunga ini akan muncul di pekarangan miliknya, padahal pada kemunculan yang kedua intervalnya dengan yang pertama cukup lama, yakni lima tahun. Bunga ini sudah muncul tiga kali. Pertama tahun 2013, terus yang kedua tahun 2018, yang ini muncul 2019. Bulannya mungkin berbeda, itu aja. Di tahun 2018, kemunculan bunga ini sempat mengundang banyak warga untuk datang menyaksikan sambil mengabadikan bunga ini lewat foto. Ini kebetulan belum pada yang tahu, ya ada sudah beberapa orang yang datang ke sini, mau minta di foto bunganya, cuma itu aja. Anak sekolah juga gitu Pak? Ya, anak sekolah juga pada datang, pada lipin di ato, itu aja.